Terima kasih. Bapak mohon maaf nih, ya saya tahu kalau dokter menjelaskan berdiri. Bapak capek banget. Aku takut dipisahin tawa sama Dika. Tegak banget sih lu, batuin kita dong. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Tuh, tempatnya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Ini tempatnya. Oke, baik. Untuk para tahanan baik yang baru maupun yang lama. Kami memperlukan data profil kalian untuk dimasukkan ke dalam file untuk laporan ke kantor pusat. Cuman untuk tahanan baru, kalian harus tahu bahwa di kantor ini ada kebiasaan yang harus dilakukan oleh tahanan-tahanan baru. Oke. Kalian tinggal ikutin saya. Tangan ke atas. Ikutin saya. Tahanan baru. Tahanan baru. Tahanan. Tahanan baru. Ayo, nyanyikan. Tahanan baru. Tahanan baru. Tahanan. Tahanan baru. Bagus, Pak. Kamu namanya siapa? Saya sastrasi lelahi. Bagus. Kamu kasusnya apa? Saya korupsi dana umum berkoli. Bagus. Eh, ada yang cantik. Kamu namanya siapa? Aku namanya si Linda. Aduh. Kamu kasusnya apa? Kasus aku mencuri, curi, curi perhatian. Jum. 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 Kamu namanya siapa? Saya adalah hilang goblok. Kamu kasusnya apa? Saya nyolong motor bikin. Bagus. Gimana? Rasanya sudah lebih malu dari kamu? Oke. Baik. 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 Tiga. Nah, cukup gantian. Foto cuma sekali gini doang. Nggak kayak gitu bro. Ya ampun. Berkali-kali lah. Arahin abis ini gaya bebas ya. Padahal tadi udah bebas juga. Terus bumurang, bumurang abis ini bumurang. Kayak gitu. Ya ampun. Baru nga lagi. Baru nga. Ini mau langsung di-upload? Di-edit dulu bro. Lightroom kayak minimal atau enggak. Filter Paris di Instastory gitu. Ya ampun. Ya kenapa bro? Kamera lu kayak gini? Iya. Polaroid sekarang bro. Biar estetik dan vintage. Kalau kayak gini, gimana lu mau diajak motret apa? Rio motret collab kalau gitu. Wah. Gak kayak gitu bro. Wah, wah, wah. Itu. Ada pakem-pakemnya. Oh gitu. Iya. Apa nih kak? Oh bener deh dia. Iya, iya udah. Lu sekarang agak lebih. Eh, angle gua gak diatur nih. Kalau gua keliatan gendutan gimana? Loh. Kalau engget-enggetsmen gua turun gimana? Enders gua lagi naik lho. Wah. Tolong lah ingat. Angle kamera itu bisa diatur. Cuma satu angle yang gak bisa diatur. Apa? Pure angle. Wah, add down. Wah, add down. Wah, add down. Wah. Tapi ada benernya juga sih. Oke, oke. Oke, gue coba atur gayanya ya. Ya, siap. Sekarang senyumnya senyum lebar aja. Senyum lebar. Tangan begini. Oke. Ya. Seakan-akan menyapa awak media yang ada di sana. Tunjukkan sebuah kebanggaan bahwa lu adalah maling yang hebat. Ah, oke. Karena lu bukan cuma maling khas RT kan. Tapi maling uang negara kan. Iya. Bangga, bangga. Bangga, bangga. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. 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 Best angle-nya mana? Iya. Bagus. Bagus. Puter mas, puter biasanya. Bikin video bentar ya. Buat bumerang, bumerang. Bangga, bangga. Iya. 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 Teren lu, Brody. Lagi ada tanan baru ya? Iya. Nih, bekal buat kamu. Aku bikinin nasi goreng. Oh, iya sama satu lagi bekalnya. Buat bekal kamu di akhirat. Wow. Aku selalu doain kamu. Esti, kamu bisa gak sih jadi cewek jangan yang nyebelin banget gitu. Kenapa nyebelin? Kok nyebelin? Iya masa kamu tuh udah cantik, baik, perhatian. Kamu ambil semua cewek lain gimana? Iya. Salah. Aku tuh. Ngapain nih? Ngapain nih? Ngapain nih? Cewek gue, Bro. Pacaran? Udah langsung ngasih bekal gini? Iya. Emang yakin dia bakal jadi calon suamimu? Ya kayak gitu, Bro. Kayak gimana, Bro? Ya ampun. Itu bekal ada. Iya ini love language-nya. Word of affirmation. Bukan receiving gift. Jangan dikasih-kasih hadiah. Kasih semangat aja. Iya. Semangat sama emote api di WA. Wah. Wah. Gak juga sih. Gitu aja. Gak perlu gini-ginian. Sama emote otot juga ada tuh emote otot. Bener. Buat kita bersama. Kalau emote penari yang baju merah gitu. Enggak, bukan. Kalau anak bos baru emote sembah. Emote sembah. Ini Bro. Lu dari tadi kan ngeritik terus nih. Iya. Bro. Gua mau kasih pesen aja. Kalau ngeritik jangan lupa bawa martil, semen, kayu, batu bata. Lah. Apa? Ya karena ngeritik kan harus membangun. Wah. Wah. Pak Komandan. Apa? Sebenarnya saya mau melaporkan berita penting untuk Komandan. Apa yuk? Kayaknya di kantor kita ini udah gak beres Pak Komandan. Maksudnya? Banyak banget yang pada pacaran di Mari. Ini. Ini dia yang saya dari tadi tuh komplain tuh ini. Tiap hari mojok. Mojok tiap hari. Pak Komandan tau siapa yang pacaran. Nih. Kiki kan sama Wendy? Bukan. Tah, tingali. Saha etak. Ini memalukan kantor kita. Coba apa-apa lakukan? Aduh. Apa kayak begini? Siapa? Karyawan macam apa kayak begini? Enggak. Itu Dika lagi nanyain. Ke kantin sama. Saya yang liat sendiri Pak. Saya yang liat sendiri. Temen saya yang moto. Lah. Berdua dong lo ngeliatnya. Iya. Ya iya. Enggak. Itu mah. Ini doang kali. Ini doang apa? Pas lagi ketemu di itu doang lorong. Masa bela-belain Sur. Iya bukan masalah itu. Saya lagi pusing banget ini kepala saya. Masa bela-belain kamu. Iya. Iya. Atau udah jelas-jelas si foto seperti itu kok. Dibilang masih gak pacaran. Lagi pusing apa pusing. Kenapa? Helmnya gak ada busanya. Pakai patroli dari tadi. Asal ngerem nunduk. Asal ngerem nunduk. Asal ngerem nunduk. Asal ngerem nunduk. Kan ada helm di. Apa kalau ilm ada apa? Sudah tuker-tuker. Di ruangan properti kan banyak tempat kita. Tapi ini ngomongin masalah Padika sama Bu Esti. Emang mereka deket tapi gak apa segitunya kok. Alah. Jangan percaya Pak Komandan. Emang udah pacaran udah gak boleh pacaran di Marih. Begini. Urusan pacaran, urusan pribadi masing-masing. Saya tidak pernah melarang. Asalkan kerjanya bener. Bener. Tugas-tugasnya selesai. Ini apa? Tugasnya selesai. Tapi pacaran. Begitu-begitu. Lu denger gak tadi yang putus Soban? Mulai nih kalau kok begini nih. Tandanya dia belum minum kunyit. Pakai burung. Mungkin pas lagi ketemu doang Komandan. Kerjaannya Dika beres semua. Kok buktinya kan kemarin Komandan baru naikin pangkatnya Dika. Berarti kan kerjanya beres. Gak mungkin Pak Komandan. Sekate-kate. Mentang-mentang saya naikin pangkat terus mau-maunya begitu. Bukan gitu. Maksudnya bukti kinerja Dika ya. Gara-gara itu kan. Saya harus ambil tindakan tegas. Langsung tegor. Ngapain nih ngapain nih ngapain nih. Marah-marah gak kayak gitu bro. Itu harusnya lu ya? Iya betul. Komandan ini perkenalkan. Ini jalan kayak laki. Sayang baru Dan. Bener kan. Sastra namanya Dan. Nama saya Sastrasi Lelahi. Itu nama pendek Dan. Emang nama panjang? Sastrasi. La 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 la. Si. Ya kalau kolon lagi kolon. La 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 la. Si. Andre Taulani. Nama pendek. Nama panjangnya Andre Tau. La 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 la. Tahanan yang dari pusat dikirim ke sini. Ya. Biasanya dia sudah menerima. Terlalui beberapa apa namanya. Pencobaan. Pencobaan. Betul. Artinya ketika di sini sudah mulai dikurangi masa tahanan. Betul. Dan sekarang banyak minta Komandan. Apa? Suka banget nih makan apa sih kamu tadi? Makan apa tadi ke sini? Tadi makan dendeng. Dendeng yang biasa. Emang ada dendeng yang gak biasa? Ada dendeng yang bikin penasaran. Dendeng apa? Dendeng-dendeng. 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 Pikin penasaran sih. Kaget. Kaget-kaget. Pikin kaget ya. Deng-deng. Iya iya bener-bener. Nah tadi komandan marahin Bu Hesti sama Padika yang pacaran. Karena kasih tau. Tolong dong komandan. Itu gak boleh itu pacaran sih. Bro gimana HAM di sini? Hah? Hak asasi mesra-mesraan. Oh. Hak asasi mesra-mesraan. Tidak bisa, tidak bisa begitu. Bos juga baru ngomel lagi, kenapa? Kok masih bisa-bisanya datang ke kantor dan ngomel langsung? Bos itu ngomelnya di grup WA aja lah. Di email kek. Justru ini yang bagus, jadi ketemu langsung ngomelin anak buahnya. Gimana sih? Tapi ini nggak biasa, harusnya yang biasa tuh begitu tadi. Bos ngomel di grup WA? Iya, kirim stiker-stiker lucu. Betul. Oke oke, kalau begitu rambut saya akan buat. Udah gitu bos, aduh dandanannya gini bang. Emang harus gimana dandanan saya? Rambutnya ya ampun. Tipis lah. Tantuk-tantuk tipis. Tantuk-tantuk tipis lah. Biar kayak bos-bos gitu. Lengket banget. Sepatunya juga, sepatunya ya ampun. Kenapa ya ampun? Pantoffel. Yang kicik. Ken bisa kayak gitu. Berani-berani lu komentarin komandan. Bapak. Masukan, masukan. Nanti sepatu saya pantopo, yang ini saya akan ganti. Oke. Tapi bukan pantopo, ini lebih diatasnya pantopo. Pantozol. Batasan lambung. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ini juga Pak Surya. Ya ampun. Bapak Polantas kan? Kok mukanya glowing banget. Barang kerja di luar ya? Degu 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 Kali Malangnya mana? Wah. Tuh diingetin pula. Ini gimana nih? Ah lu berani komentarin gue Sas? Jangan. Kenapa lu gak berani? Kenapa? Kenapa? Kemanen berani mas saya ini gak berani. Saya lagi didekatin mas Agus. Hahaha. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Bukan itu. Bukan takut. Sekarang aja ada yang belain. Siapa? Siapa? Emang gak ada batasan kenyima baik. Ob itu. Kalo dipanggil. Kalo pas mau disuruh beli gorengan dululah. Gitu. Baru nongkrongnya di pantry dong. Emang apa kalo nongkrong dimari? Eh jangan. Makan bersih-bersih. Bajunya gue bersih banget. Bekas tumpahan soto nih man. Oh iya. Oh iya. Tolonglah. Tolonglah. Tumpahan loto. Gak umum nih. Gak umum. Ayo yaudah kita abis ini pergi yuk. Kita kritik orang lain lagi yuk. Ayo. Kita kritik terus. Oh ini tahanan kritik namanya. Taktik. Taktik. Tahan kritik apa? Ayo. Ini aja. Mulai sekarang kamu saya tugaskan menjadi ai-ai. Ai-ai. Mata-mata. Oh mata-mata. Oh iya iya. Oh iya iya. Soalnya kan i. Hesti sama si Andika. Siap. Andainya dia macem-macem. Kamu kirim aja ke saya. Fotoin kirim ke saya. Gak apa-apa ya berarti ya. Dari jauh dari apa saya fotoin langsung. Fotoin aja. Dan. Tahan. 10 menit lagi. Jadwal komandan ketemu sama Kelom Pecapir. Jadi ini saat itu. Hah? Kelom Pecapir. Bukannya aneh karya Sapari dulu baru-baru. Ya udah pak komandan oke ya. Batalkan saja semua jadwal saya itu. Wah? Secara tiba-tiba ada orang. I don't need you. Wah. Gimana? Loh? Gimana sih? Kok I don't need you? Kamu saya gak butuh asisten seperti kamu lagi. Loh kok gitu? Urus saja pacarmu itu. Saya udah ngurusin komandan. Jadwalnya udah bener. Kenapa saya dimarahin? Gini dimarahin. Gini dimarahin. Oh ya yang jelas. Ibu. Punya penyakit. Lupa. Sering lupa. Sering lupa ya. Pak. Pak. Bapak mohon maaf nih. Saya tahu kalau dokter menjelaskan berdiri. Bapak capek. Tiba-tiba. Aneh banget. Aneh banget. Komandan tiba-tiba kayak gitu. Ini gak mungkin. Ini gak bisa diterima. Lagian kamu dihancem. Dimutasi. Katanya dipindahin. Komandan gak berhak ya? Sekarang aku udah gak double job lagi buat sekretaris komandan. Aku tetep dihumas aja. Katanya gak usah ngurusin komandan. Gak tahu marah-marah kayak gitu. Komandan harus tahu. Komandan gak punya hak untuk bikin kamu keluar. Yang punya hak itu aku yang bikin kamu keluar. Maksudnya keluar dari zona nyaman. Ya iya. Lagian apa yang harus dipermasalahkan. Cuman gara-gara kita ada di ruangan UKS. Lagian kita juga. Ntar dulu. Ini pasti ada yang ngadu nih. Yang aneh-aneh. Kita kan udah dikasih peringatan gak boleh pacaran. Ya iya enggak. Kita tetep melakukan tugas gak ada pacaran pacaran. Gak ada. Gak ada. Kita kalo ke UKS kan. Sampe relax kayak apa ya. Numpang tidur aja. Eh tidur. Kalo lagi sakit ya kita ke UKS. Maksudnya mikirnya aneh-aneh sih. Heran deh. Ini ada yang ngadu aneh-aneh. Ini ibarat ini komandan. Ini harus dicopot ya. Hah? Soalnya komandan gak punya hati. Wah. Wah. Ngapain nih? Ngapain nih? Ngapain nih? Ngapain nih? Ngapain nih? Pacaran di UKS. Gak kayak gitu bro. Oh. Ya ampun. UKS kan bukan singkatan untuk kalian sayang-sayangan. UKS itu unit kesehatan semuanya. Kalo pacarannya tuh di kopi shop lah. Wah. Yang cowok pesen kopi susu. Yang cewek pesen macalate. Bayarnya. Yang cowok. Jangan mau split bill. Kalo split bill lah. Maca gitu. Nah. Macalate ya. Itu dia. Ngomong. Yaudah kita ke mall aja lah. Jangan di kantor. Reset disini orangnya. Ah. Tensi. 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 Loh. Ini di Jakarta Timur ya? Kenapa? Ci jantung. Wah. Waduh. Jantung gitu. Jantung banget. Bagian tuh. Kalian dari tadi. Ngertik. 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 Bahwa Lakban Benih gak? Ngertik harus sesuai sama solusinya juga. Salah asli. Loh udah cabutnya dulu. Balik balik balik. Pacarannya di bioskop. Pesan pojok kanan atas. Ini kenapa tahan pada jalan-jalan sih. Aneh deh. Kok bisa masuk sih? Ya gak tau. Ini susternya mana ya? Nah biasanya ini aku pusing soalnya kepala. Lihat yang gak kayak gitu gak kayak gitu gak? Baru dari kesini. Baru dari kesini. Kenapa ya Bang? Gue mau cabut tulang belakangnya. Hei. Tapi tahanan baru. Itu cuman titipan dari kantor pusat. Kita gak punya ha-ha. Ya gak kayak gitulah. Ah. Harusnya gimana bro? Ya semua-semuanya dia komentarin. Hei. Coffee shop, coffee shop. Ya ya jalan deh. Tengok komentar. Atau kamar lu bocor. Coffee shop, coffee shop lu. Tenang, tenang. Eh komanden kenapa sih Sur? Gue gak ngerti deh. Sampai skip gitu. Gini nih. Ayu. Gue kasih tau aja ya. Hmm? Ayu tuh ngegepin kalian lagi di pojokan. Ya lu gak ngapa-ngapain kita. Terus apa? Jika lagi gini lu lagi. Dia fotonya jadi keliatan engelnya jadi kayak fitnah gitu loh. Cek aja di CCTV kita ngapain. Iya. Itu kan tergantung perspektif dari mana ngeliatnya. Ya juga sih. Tapi sekarang bentar lagi Ayu mau ke UKS. Dia tuh lagi jadi mata-matanya komandan. Gue ngumpet aja deh. Gue kesini duluan. Dia yang ngelaporin ke komandan. Iya. Udah buruan. Gue ngumpet, gue ngumpet. Tutupin ini aja. Itu gak ngumpet. Gak ngerti banget ngumpet. Gue pasen. Nah gitu Pak Dika. Buat nanti kalau misalkan gue lagi. Sangat mencurigai nih. Mencurigakan. Mencurigai. Mencurigai lu yang mencurigai. Hei. Kalian berdua. Berdua doang disini. Ada. Gue Esti mana gue Esti? Tau. Kenbo. Bener. Oh disuruh beli TTS yang dia napungki sama kawanan. Iya. Gambar dia napungki. Bener nih. Agak ada. Iya Pak Dika. Kagak ada. Cuma berdua doang disini. Iya. Dua doang. Enggak ada siapa-siapa noh. Gede banget nih tempat tidur. Enggak ini patung yang ini. Ini patung yang kayak gini. Setengah potongan badannya ini. Iya utuh. Belum dipasang aja. Bener nih cuma berdua doang. Iya berdua doang. Ngapain ah lu curiga-curiga begitu. Tapi. Ada baunya nih. Yaudah berarti cuma berdua doang nih. Enggak ada. Eh kok ada suara batuk? Gua. Gua kan. Keteloran Dustin. Oke deh kalau kayak gitu. Oke. Oke. Dan kesini dulu ya yuk. Enggak apa emang? Chatnya basah. Hahaha. Iya bener. Bener. Gak bisa. Ntar kalau ada padika ada lu disini di UKS. Ntar dia mau ngadu yang apa. Hahaha. Ini mana? Hei. Kalian udah bohongin saya ya. Berarti dari tadi. Padika sama Bu Esi berdua-dua di ruang UKS. Ketiga sama saya. Baru masuk Bapak. Iya sih. Main bak. Gua lagi quiz dangdut. Nih gua lagi diem. Yaaah. Lagi quiz dangdut. Apanya tuh? Iya. Apaan lu? Kalian ngapain sih berdua disini. Bentar lagi bakal ada dokter yang mau jaga UKS ini. Iya makanya ini kan gua lagi. Lu sih ngelaporin-laporin kita ke komandan. Aneh deh. Saya gak ngelaporin. Saya gak ngelaporin. Saya cuman ngunjukin foto yang saya liat doang. Ya itu sama aja ngelaporin namanya. Yaudah tapi kan kalian emang bener kan suka pacaran di kantor. Ya emang kenapa kalau kita. Ya pacaran juga kan sesuai. Ya kita kan jalan tugas juga. Mana tugasnya-tugasnya aja gak ada. Berantakan. Gini kalian gak usah sirih. Hei Marni lu diem aja belain dong. Gini. Saya bakal laporin ke komandan kalau kalian udah berduaan di ruang UKS. Lu liat kita ngapain emang di sisi 3. Ayo kita gak ngapain. Lu tadi kan Pak Turin gak ada disini. Kalian berarti berdua. Udah gitu bentar lagi mau ada dokter jaga lagi. Enggak tadi saya bareng sama Pak Dika. Saya bareng sama Pak Dika. Cuman jalannya Pak Dika 30 menit lebih depan aja. Ya itu gak bareng namanya. Bareng dong. Tapi gue masih liat lu jauh kok. Iya. Pokoknya saya laporin. Yuk jangan gitu dong yuk. Ah rese lu ngadu-ngadu. Udah gak jadi. Udah lah yuk. Ini kan kejadiannya juga sangat cepat dan saat itu saat gelap dan hujan. Waduh. Tuh kan. Bener kok. Ini siapa? Perkenalkan. Saya dokter kepolisian dari pusat. Dokter kepolisian. Iya Pak. Pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk memeriksa kesehatan para dokter atau para kepolisian disini. Oh iya Pak. Secara keseluruhan. Oh begitu. Tapi kayaknya dokter deh yang harus diperiksa. Ini kayaknya udah mulai pucat deh gak ya. Profesor. Oke. Pucat banget. Duelan. Dari siapa dulu Pak? Saya coba lihat dulu. Iya. Hah. Ibu ini. Mau diperiksa Pak? Iya. Dari matanya kelihatan banyak sekali mengandung penyakit. Hah? Pukirkan mengandung umpan tuh Mas Johor. Baik kita langsung bedah sekarang. Langsung. Ibu ini. Selanjutnya ibu ini. Selanjutnya ibu. Oh bapak. Saya bapak Pak? Iya dan bapak ini. Kita mau diapain periksa gimana? Mau diapain aja ntar sih. Tapi kali aja bener. Kali ini masih dipersebut. Saya emang lagi gak enak badan dok. Iya. Ini saya panggilnya dok atau ki nih. Dok ki. Dok apa ki. Dok apa ki. Dok apa ki. Dok apa ki. Dua lah. Tolong ya dibantu. Oh ini susternya Pak. Suster. Ya itu bantuin dulu Pak. Berapa? Eh turun dong. Turun. 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 Naik 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 naik. Darahnya tinggi ya sih. Udah naik kan? Aaaah. Darahnya tinggi. Aku suruh gue naik. Aku suruh turun. Lu turun gimana? Iya. Kenapa kenapa? Darahnya kotor. Wah. Waduh. Abis main becek ya? Hah? Betul. Itu darah kotor? Iya emang. Bukan kotor begitu Pak. Ini dokter nih. Yakin ini bener dokter. Jadi upnya 150 tapi tergantung kalau mau ngambil banyak saya bisa kasih 120. Nah gimana Pak? Kok jadi telur? Sekarang kita bonusin skin sama anti gores dah. Di tengah aja 130 gimana? Maksudnya dia nggak ngambil banyak. Bulanan apa mingguan ini. Makin ngacoan. Jadi gimana dok? Nggak kenapa-napa kan dok? Oh ya yang jelas. Ibu punya penyakit. Lupa. Sering lupa. Sering lupa ya dok? Pak. Bapak mohon maaf nih. Yang saya tahu kalau dokter menjelaskan berdiri. Bapak capek banget. Nah dia emang pendekatannya lebih rileks yuk. Oh iya. Iya dokternya lebih rileks. Ibu udah mau diperiksa. Udah siap. Nih. Saya kan di sini cuma cleaning service aja. Sekantoran diperiksa. Tapi ibu ada di ruangan ini. Iya. Sudah terkontaminasi. Wah kotoran kali ya. Ayo Pak sini. Makanya yuk ngerti. Kalau di UKS semuanya emang ada yang beriksa. Gak berdua-duaan. Ibu di sini aja. Ibu di sini aja. Ini dokter bener gak sih? Ternyata. Nene. 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 Oke. 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 Ibu coba merem, melek, sejam, melek, mirip-mirip penyakitnya. Apa pak? Pelupa. Pelupa? Cuman tadi saya ditansi ketahuan, pelupa. Kalau ini kok dari melem-melek? Karena hubungan darahnya ke situ, dari denyut tadi ke matanya. Jadi ibu ini pelupa. Sebenarnya maaf, ini pasien kita di rumah sakit jiwa pak. Jadi ini bukan dokter beneran? Maksudnya bukan. Jadi dia sering keluar masuk rumah sakit sendiri pak. Hacup yung. Jadi orang ini kabur dari rumah sakit jiwa? Iya. Hah, yang boning. Ya bener. Yaudah jemput saya. Iya pak. Saya belum p***** yang ini. Om kan udah dipu***** ini. Sekarang om dip***** yang banyak ini ya. Lah kok bisa nyampe-nyampe kemari? Tertawalah sebelum tertawa itu dilarak. Iya. Bonok. Silahkan pak. Banyak pak. Banyak pak. Banyak pak. Banyak pak. Mau aja bohongin lu. Banyak pak kayu. Banyak pak kayu. Jangan disuntik ya. Iya pak. Jangan disuntik. Janji. Janji. Kamu juga jangan nyuntik saya ya. Kapan-kapan gue suntik. Sekretaris Komandan. Sekretaris Komandan. Sekretaris Komandan. Iya sama aku mas di sini. Oh iya. Iya. Kayak kok ngerasa nyaman ya sama dokter ya. Ya ini lagi depresio. Kamu kok bisa-bisanya gitu depan aku sih. Masih sih. Masih. 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 Maaf. Kenapa tuh? Takut ketampol. Jangan terlihat. Masih terus lu. Baru kemarin gue naik pangkat. Gue inget banget. Semalem malah. Semalem. Gue tau. Semalem. Gua tau. Gua ditelfon kan. Komandan kan dari kantor Pusat. Selamat. Kamu dapet apresiasi. Gua bisa-bisanya di mili. Gua juga udah melakukan tugas gua ke lu kan. Tiga gue tahu nih Masakannya ini nih si Peluncur hitam Tugas gue juga selesai buat jadwal gue gak ada yang Jadwal komandan berantakan, komandan nyari lu susah lu sengaja gak ngangkat telepon Kata siapa lu dengar sendiri kan semua jadwal yang udah gue susun semuanya Dikancel sama komandan akhirnya gue yang disalahin Karena dia kesel karena lu nya ilang Rekomandan juga gak kira-kira dia ngancem bakal mutasi Hesti, Hesti cerita sama gua, bisa gak dia ngancemnya hari lain hari ini dia ulang tahun Sur, lu aja gak tau kan. Besbi-besbi tau, congratulations harusnya kalian tuh sama aku. Besbi-besbi dia, lu ulang tahun, tapi hari waktu dulu di download ke dunia. Bukan download, hari ini. Aku takut dipisahin tau sama Dika, lu tega banget sih lu, batuin kita dong. Ini parang. Ini tempat cited. Ini Ruang UKS ya di sini ya? Oh, tempat dokter memeriksanya di UKS ini. Kalau ada polisi yang sakit atau yang pura-pura sakit sebenernya ke UKS. UKS ya? Iya. Nanti istri saya tuh seneng banget. Gak pulang-pulang malam, pulang sampe malem. Katanya lagi di UKS gitu. Iya. Pas pulang-pulang capek ya? Iya capek banget, gak bisa dia papain. Oh iya iya. Maksudnya itu. Iya iya. Dokter, ini barang-barang dokter udah saya bawain. Ada yang bisa saya bantu lagi? Kiki. Kalau temen ulang tahun kan biasanya dikasih kado. Ini kok dikasih Edo? Ambilan tipis. Dokter, udah dulu ya. Dari pusat? Betul. Ini temen saya lagi sakit dok. Ini sakit. Iya. Kebetulan emang saya ditugasin sama kantor wilayah. Betul. Dapet jadwal tuh sini, periksa polisi-polisi yang sakit-sakit katanya. Nah ini kepedula kebetulan lambungnya ketabrak motor. Pak, enggak enggak. Kalau lambung hampir ketabrak motor, semuanya gitu. Ya ya. Maaf ya, kali ini aku gak bisa ikutan dulu ya. Iya jangan. Dokter, kalau nanti butuh bantuan calling aku aja ya. Terima kasih ya. Jangan ngikut-ngikut lagi. Oh, maaf. Halo dokter. Halo, halo. Ini akan. Halo, bentar saya cek dulu ruangnya ya. Iya dokter. Tempat dokter ya. Dok, periksanya jangan di sini ya. Gimana? Bednya masih bau palem. Wah. 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 Eh, apa kabar? Eh, apa kabar Jika? Apa kabar? Eh, apa kabar? Tadi yang sakit bukan kalau masalah di pegang-pegang gitu ya? Iya pak. Iya. Diapain lagi selain di pegang-pegang? Ini, ini petugas kami. Ini petugas. Ini kebetulan emang yang lagi deket. Enggak, enggak kita temenan aja kok. Iya, iya. Wah. Deket apa sih sedeket apa? Maaf, saya udah keluhan nih. Apa? Berat badan saya naik dua kali lipat. Kok bisa? Kayaknya, malunya kebanyakan deh. Hahaha. Iya, aduh. Jadi, gini. 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 Iya, saya. Saya pernah dapet penghargaan juga kan. Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya. Dokter, dokter. Saya ini, sekretaris kemandan. Sekretaris kemandan. Iya, sama kumas di sini. Oh iya. Iya, iya. Kayak kok ngerasa nyaman ya sama dokter ya. Iya, iya. Engga, kamu kok bisa-bisanya gitu di depan aku sih. Sih. Eh, disini dulu. Maaf. Kenapa tuh? Sakut ketampol. Jangan terima kasih. Jangan selamatkan kita di sini. Sur. Kayaknya gue curiga ini bukan dokter beneran ya? Engga, memang. Tadi waktu gue selaman, tangannya agak kasar. Kayak sering megang kaso gitu. Hahaha. Kayak kayu. Anu, 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 anu. Jadi gini dok temen saya ini lagi depresi berat. Depresi berat. Ya karena dia katanya mau dimutasi sama komandan kami. Dan dia gak bisa berpisah sama, ya. Engga, enggak. Ini kan kita memang rekan kerja aja. Jadi kita, ya namanya juga bekerja lah. Ada kedekatan wajar lah. Saya tadi sempet ngecek nadinya, nadinya itu kayak agak... Nadi sebelah situ ya? Iya, nadi. Terus mana lagi, mana lagi, mana lagi. Anda jangan ngecek nadinya. Kenapa? Nadi anda, tadi lah. Hahaha. 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 Gue mah ngasih informasi aja. Maksudnya dapet kolongan pertama dulu gitu. Hahaha. Iya. Laman. Iya. Saya temennya nama dokter itu udah lama. Ilang nadinya. Hahaha. Iya, iya. Hahaha. Oke mau disampaikan pak sama temen saya apa mungkin pak? Lama-lama grogi nih di sini. Lama-lama nih. Kenapa? Pengen ngilangin. Hahaha. Hahaha. Wow. Nah. Nih, kamu berarti yang depresi yang ini ya? Iya pak. Ini periksa dulu, periksa. Dika. Kenapa? Ini sebenernya mantan aku. Aku harusnya marah. Ya tapi. Coba kok. Tapi kayak. Aku mantan pak. Marah boleh. Iya. Sebagai laki-laki ketemu mantannya marah boleh. Tapi kayaknya susah menangnya. Iya. Bener. 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 Wah ibaratnya Vicky Prasetyo mau ngajak berantem dia di kubusin. Ini mantan. Periksa dulu, periksa dulu. Periksa dulu. Periksa dulu. Udah kamu percaya aja kan dia profesional pasti. Iya. Duduk, duduk, duduk. Di sini aja dok. Iya di sini. Sebentar ya. Saya periksa dulu ya. Dok. Udah kedengeran? Udah kedengeran. Kupingnya belum dibake. Ojan, ojan. Saya emang agak pilok dok gitu. Keluhan lainnya? Apa kabarnya? Gak lama gak ketemu. Dia sering batuk-batuk dok kayaknya kena burung kudis dah. Makanya jangan pulang malam terus. Iya bener. Iya gak kok. Kan kalau pulang malam kan kerja. Iya itu namanya. Langsung saya resepin obat aja ya. Oh. Kenapa itu? Oh. Ya emang. Kamu. Itu memang diadikan multipolar. Oke. Kamu jangan semburut. Dia mantan aku. Cuman mantan pacar. Karena udah jadi suami. Saya punya obat untuk ibu. Eh kamu selalu pasti. Iya 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 iya. Nih. Obatnya ini udah saya resepin ya. Apa ini? Waaaah. Best be best be to you. Best be best be to you. Best be best be. Best be best be. Best be best be to you. Selamat pulang kau. Makasih ya. Eh tadi pas kita. Aku sama Dika lagi berduaan di UKS. Kamu gak denger apa-apa kan? Kan tanya suri aja. Iya lah. Bicaranya wak. Lagian gak denger. Tapi masih jelas diingat. Hahaha. Saya kan sudah pernah menjalani rumah tangga kan? Iya iya. Tempat putus asa gak mau lagi berumah tangga. Oke. Roma. Roma. Nakal ya ini tangan ibu ini? Lama deh pokoknya waktu itu menduda. Masih janda ya? Iya iya. Oh iya. Bahkan ini hubungannya apa? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa nih? Tapi ngomong-ngomong kamu sekarang udah punya hubungan lagi ya? Sama... Gila. Gila gitu weh. Emang hubungannya tuh sampe sejauh apa sih? Gak. Gak kalo mana-mana. Gak. Cuman sampe UKS doang. Hahaha. Eh waktu itu yang UKS baju berantakan ngapain? Oh diam lo. Oh berantakan? Gak ada gak ada. Kamu tuh berantakan pak. Di UKS pas lagi banget ada gempa. Di UKS doang? Di UKS doang. Di sini gak? Gak. Makanya aku berantakan. Waktu itu angin ada angin poyo. Hei Dika. Kamu mulai deh. Gak. Apa? Apa ending? 5 menit loh kamu nyuekin aku. Wah. Kamu masih konsultasi sama dokter. Gak apa-apa dok. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan berusaha profesional. Padi gak? Padi gak? Kok takut sih di depan mantannya pacar canggung kayak gitu? Gak kayak gitu bro. Bro. Apa lagi nih bro? Kasih pelajaran lah. Kalau misalnya nih pacar lu biasanya lu kasih muah. Mantannya lu kasih muah juga. Muah tai tadi. Wah. Ih pasahin tulang keringnya. Wah. Baru nge-baru 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 nge. Apa? Takut sama mantan. Takut tuh tambah dewasa. Tambah dewasa. Aku bercewa. Tambah jelek-jelek. Lanjut tuh. Iya iya iya. Ih. Takut. Dika. Sorry ya sorry ya. Sorry ya. Aku perlu bentar doang. Gak apa-apa. Tapi aku jadi gak enak nih. Jadi kayak ganggu gitu. Enggak. Kok kamu gak ganggu? Lagi kamu kok tiba-tiba kesini sih. Bukannya kamu udah tunangan sama orang lain. Iya. Aku memang udah tunangan. Tapi kan ini tugas. Isi apa tunangannya lu? Macem-macem aja lu. Kaget gue. Bukannya kamu udah tunangan sama orang lain. Kok tiba-tiba dateng kesini. Kenapa kamu masih kepo yang aku ya? Enggak. Kebetulan aku ditugasin sama kantor. Untuk periksa kepolisian disini. Kemandan. Kemandan ini pertugas UKS. Gimana dokter hasil pemeriksaannya? Hasil pemeriksaannya sejauh ini. Polisi-polisi disini sehat. Oke. Aku cuman agak filek aja. Iya. Filek-fileknya yang 18 lagi. Ya jadi saya tetap akan memutuskan untuk sementara ini kamu akan saya mutasikan ke. Jangan dong komandan. Hah? Bener pak komandan? Iya. Karena kan itu bukti dia. Pacaran di kantor. Jangan gitu dong. Iya kan. Tugasnya tidak diselesaikan dengan baik. Enggak. Mojok-mojok di ruangan. Enggak. Iya bener sekali. Bener pak. Bener. Tadi saya moto-in. Mojok kedua. Aduh. Tidak ada fotonya. Tidak ada fotonya. Tidak ada fotonya. Mesrak banget. Tidak ada. Kita fotonya berhari bersama gitu. Mesrak. Bayangin pak dokter. Ini suap-suapan mangga begini pak dokter. Menurut saya resep yang baik emang itu pemandan. Di mutasi? Di mutasi aja. Tujuh. Memang. Saya menurut apa kata dokter. Karena dokter ini paham. Tidak ada obat lagi ya. Tidak ada obat lagi. Karena dokter pengen di mutasi supaya gak pulang malem ya. Tenang dong karena pulangnya cepet dok. Oh ini saya udah bawakan katanya berkas pak dokter Edo. Berkas perceraiannya katanya. Berkas perceraian bini yang pertama. Berkas perceraian bini pertama. Sabar. 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 Kamu marah marah sih. Salah baca tadi. 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 Komandan silahkan duduk dokter dan komandan. Saya duduk juga. Gak apa-apa. Gak capek. Jadi menurut komandan jalan yang terbaik itu. Bukan wahana. Masuk komandannya di dorong Bu Esti. Ini lagi bukan naik wahana. Nggak hajar dah. Tapi enak loh. Kalau kayak enakan. Oke. Pak dokter ini mungkin kita sedikit bertanya nih pak dokter. Ya iya. Gimana gimana komandan. Ini pak dokter ini katanya kalau lagi sakit obatnya tuh apa ya dok. Kan dokter biasa ngobatin orang. Gue Esti lancang banget. Lupa dokter. Eh kamu jangan begitu loh. Lupa. Saya gak sopan santunin dokter. Iya maaf ya. Kalau mau pindah ke sini. Gimana gimana gimana. Kalau lagi sakit hati obatnya tuh apa dong. Nah obat sakit hati. Obat sakit hati. Apa ya. Makanya bilang-bilang kalau ke sini. Oh iya iya. Bisikin. Saya sebenarnya udah deg-degan di sini. Bisikin. Gara-gara pertanyaan kayak gini nih. Coba tolong bantu ibu. Emang terakhir sakit hati kapan emang? Oh udah lama banget. Udah lama banget. Bukan sama istri kan? Bukan. Bukan. Istri yang sekarang ini mengobati sakit hati. Bukan mantan pacar saya ya. Ya udah punya. Oh udah punya siapa. Oh batiknya udah menikah dong. Nggak turangan lagi. Nama dokter Edo Borne. Edo Borne. Berarti anda kelahiran di Borneo? Enggak dong. Borne namanya. Borne itu maksudnya apa artinya? Borne itu bener Borneo Kalimantan. Iya kan. Karena pada saat saya dikandungin. Kandungan. 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 Kayak dikandungin. Kayak gak sengaja ya. Aku kandungin. Tapi bener juga. Maksudnya kalau kayak kita dikarung. Dikarungin. Dikarungin. Oh iya. Gara-gara deket koman. Dikandungin. Dikandungin ya oke. Sampai dikandungan. Itu orang tua saya lagi di Kalimantan. Nah dokter Edo Edy tuh katanya cinta pada pandangan pertama saat nonton TV ya. Iya betul. Gimana itu ceritanya? Ceritanya gini. Iya. Saya kan sudah pernah menjalani rumah tangga kan. Iya iya. Tempat putus asa gak mau lagi berumah tangga. Oke. Roma. Roma. Nakal ya ini tangan ibu ini. Lama deh pokoknya waktu itu menduda. Masih janda ya? Iya. Oh iya. Hah? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini maksudnya apa nih? Tidak. Tidak. Rani banget. Tidak. 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 7 tahun komandan. Sempat stress tuh. Tiba-tiba dapet hidayah ceritanya. Oke. Alhamdulillah. Hidayahnya gini. Kalau mau bener bangunlah rumah tangga yang baik. Dengan siapa kan? Gak tahu kan? Gak tahu. Lagi nonton TV di rumah. Tangan setuju kan ya? Tangan setuju. Acara tangan setuju juga. Tangan setuju juga. Oh iya, saya terimakasih sama Taras Uji. Wow, jodohnya dari situ tuh pak. Belum, belum langsung jodoh. Sabar, cuman iya. Empe dikototin banget orang. Nonton TV liat. Wah, nonton TV. Wah, tayangan unyil. Bukan. Hahaha. Ada host. Eh usrah usrah. Si meme dong. Kancingin usrah. Ada host nih. Ada host cantik. Cantik nih, terus lucu. Pasti kalian setuju tuh ya. Apa nih? Pegah Darwanti. Tanya-tanya dong. Tanya-tanya sama manajer. Ternyata kenal. Oh iya. Oke. Saya bilang, kenalin dong. Enggak, dok. Itu perempuan baik-baik banget, dok. Ya gitu. Itu bohong pasti waktu. Iya iya iya. Sambut Pak Tay. Kau percaya Pak. Baru kelihatan kan, baru kelihatan. Iya iya terus. Langsung aja saya twitter. Disambut. Disambut? Pak R.T. Tama sama istrinya. Nama Pak Lurah. Tamu kehormatan. Gitu. Wah. So sweet guys ceritanya. Emang kadang-kadang jodoh itu tidak bisa kita tebak. Kapan datangnya? Betul. Dan siapa orangnya? Anda nih katanya pernah masuk di nominasi Citra Garden waktu itu. Hah? Eh, itu Citra Garden? Pokok mana? Citra Award. Citra Award pak. Tanya nama Residen, Citra Garden. Kategori Best Actor. Peran apa yang mengantarkan anda sampai ke titik itu? Padahal saya beberapa kali main film. Tapi... Kali. 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 Baru satu. Kali. Emang sudah dekat. Tapi saya menjadi nominasi aktor terbaik FFI 2005. Cuman saya kalah sama Denny Suwar. Oh iya iya. Dia juga kalah. Sama dia juga nominasi. Oh sama berarti nominasi. Apa yang membuat anda... Peran apa pada waktu itu yang membawa pesan? Kebetulan perannya hampir sama sama kehidupan cintanya. Jadi... Waktu itu memerankan... Peran cowok brengsek. Kenal cewek di media sosial. Oh sama. Oh sama. Oh berarti kamu... Tapi kan kamu gak cowok brengsek dong. Iya dong. Ceweknya. Iya ceweknya. Ceweknya selalu pasti. Iya 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 iya. Pasti salah itu. Iya 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 iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Tapi ini ada yang menarik nih. Ternyata... Dokter Edo ini. Iya. Sekarang lagi sibuk bikin barang bekas jadi multifungsi. Wah bagus. Bahkan punya alat-alat di rumah tuh kayak... Kauan motong-motong kayu apa segala macam. Barang bekas dibikin jadi multifungsi. Bikin dong kau mana jadi multifungsi. Kau kira aku barang bekas loh. Kan belum barang bekas. Kan belum bekas. Kan belum bekas. Kan belum bekas. Gua tuh bukan barang bekas. Tapi... Barang reject. Barang rapuh. Nah seperti itu ya. Kayak di dauran. Iya iya betul betul. Lagi sibuk itu. Soalnya Colleen udah mulai sedikit. Iya iya iya. Jadi cari yang lain-lain lah. Tapi kan itu bisa membuat jadi usaha. Betul betul. Pak presiden aja dulu... Bener pengusaha kayu. Pengusaha kayu jadi presiden. Usahanya awalnya dari istri juga yang... Ngedorong saya untuk... Nah sekali lagi. Istrinya tuh hebat. Hebat. Rezekinya lambcan tuh karena doa dari. Karena doa dari. Istrinya support. Support kok. Terima kasih ya pak daughter. Cakep. Rajin. Baik. Happy birthday. Kok dikasih tisu sih? Aduh. Gara-gara aja ya orang-orang. Oh. Dikasih tisu. Pak dikasih tisu. Ulang tau. Ulang tau. Lu kasih tisu tapi. Lu kasih tisu ada laki. Tidak. Kirim ambulan kesini sekarang. Oficial dom. Oficial dom. Gak, Esti kan kemana-mana gak bisa lepas dari tisu. Iya. Dika lu gak denger apa peralatan potongnya si Edo itu banyak banget. Saya pernah naik ke atas. Iya. Takut. Aduh seru. Makasih ya Dika ya. Tadi komandan ngajak ngobrol. Tekter Edo. Gak apa-apa. Kayak Esti mah. Asti tuh sukanya tidur pakai baju bagus ya dok. Udah udah cerita masanya. Iya. Maksudnya gimana? Gimana gimana? Dia tuh kalau tidur itu harus perlihatan. Ya jadi kalau mau tidur tuh kelihatannya harus matching. Matching semua. Peringatan deh ya peringatan buat kita semua. Kalau cerita jangan temen sekitar lah. Peringatan itu mah. Itu mah berperingatan. Bikin bagi ramai sih. Iya. Andika. Iya. Jadi gimana komandan keputusannya? Saya tetap ada keputusan saya. Saya tidak akan memutasi kamu ke pusat tapi kamu saya scores. Berapa komandan? 4-0. Score. Dikasih. Apa namanya itu? Libur. Libur. Gak boleh kerja dulu. Gak boleh kerja dulu. Gak komandan. Dan untuk jabatan anda sebagai asisten sementara saya off kan dulu. Jadi saya cuma mau masku. Dan digantikan oleh. Gak boleh kerja dulu. Tidak boleh kerja dulu. Tidak boleh kerja dulu. Tidak boleh kerja dulu. Saman-anakник. Raja. Jangan lupa.